Intro Untuk mendukung mobilitas masyarakat, saat Ibu Natal dan Tahun Baru PT Kereta Api Indonesia KAI mengoperasikan 56 kereta tambahan. Dengan penambahan tersebut akan ada sebanyak 513.348 kursi tambahan dalam periode 22 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023. Hadirnya KA tambahan tersebut menunjukkan kesiapan KAI dalam menyediakan sarana transportasi bagi pelanggan yang ingin melakukan perjalanan di masa Natal dan Tahun Baru ini serta merupakan wujud komitmen untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya kata Jonny Martinus, Vice President Public Relations PT KAI Persero. Dengan penambahan tersebut PT KAI akan memiliki total 2,2 juta kursi untuk periode Nataru. Namun tidak semua jurusan atau relasi yang mendapatkan tambahan kursi. Penambahan ditujukan untuk relasi yang banyak digunakan masyarakat. Ada pun sejumlah KA tambahan yang dijalankan antara lain. KA Kuto Jaya Utara, relasi Koto Arjo, Purwokerto, Jakarta Kota, PP. KA Argo Dwi Panga tambahan, relasi Solo Balapan Gambir, PP. KA Argo Lawu tambahan, relasi Solo Balapan Gambir, PP. KA Bogowonto, relasi Lempuyangan, Pasar Senen, PP. KA Senja Utama, Jogjakarta, relasi Pasar Senen, Jogjakarta. KA Fajar Utama, Jogjakarta, relasi Jogjakarta, Pasar Senen. KA Gajayana tambahan, relasi Malang Gambir, PP. KA Jakatingkir, relasi Purwosari, Pasar Senen, PP. KA Taksaka tambahan, relasi Jogjakarta Gambir, PP. Untuk pemasanan tiket dapat dilakukan 45 hari sebelum jadwal keberangkatan atau H-45. Karena itu, pemasanan telah bisa dilakukan sejak 7 November lalu. Hingga 21 November 2022, PT KAI mencatatkan sebanyak 173.249 tiket telah terjual untuk periode Nataru. Untuk syarat perjalanan, PT KAI masih menerapkan Surat Ederan Kemenhub No. 84 Tahun 2022 yang dipelanggan berusia 18 tahun ke atas harus mendapatkan vaksin ketiga booster. Sedangkan pelanggan usia 6 hingga 17 telah memperoleh vaksin kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.